Quran ini sudah menggunakan ya secara psikologis menggunakan bahkan antropologis ini ada dua jenis ketakutan yang dikhawatirkan manusia takut apabila dia berbuat nanti dia mendapat kerugian yang kedua takut apabila dia tidak berbuat nanti dia mendapatkan malapetaka juga ini sama dengan orang yang mau menikah jadi ada dia kalau berbuat ini gimana ya kalau tidak menikah juga gimana ini kelanjutan generasi ini loh takut punah generasi yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala siddhina Muhammad Salatullahi wa sallam ala man uhiya al-qur'an wa ahli baytihi al-kiram wa sahbihi zawil qur'an wa sahbihi zawil qur'an Salatullahi wa sallam ala man uhiya al-qur'an wa ahli baytihi al-kiram wa sahbihi zawil qur'an wa sahbihi zawil qur'an Salatullahi wa sallam ala man uhiya al-qur'an wa sahbihi zawil qur'an wa sahbihi zawil qur'an wa faza man takalama man rahmani bil qur'an wa sahbihi zawil qur'an wa rahmatullahi wa sallam ala man uhiya al-qur'an wa rahmatullahi wa sallam ala man uhiya al-qur'an wa sahbihi zawil qur'an fa ya ilaha naj'alna minal ahali fi al-qur'an wa zidna ilman nafi'an wa sallam ala man uhiya al-qur'an wa sahbihi zawil qur'an wa sahbihi zawil qur'an Al-Fadihah teman-teman, rekan-rekan, pemirsa sekalian juga yang saya hormati para sivitas akademika STF Al-Farabi yang turut hadir ya sore ini ngaji luar biasa ada beberapa orang baik kita lanjutkan surat jin yang kemarin sudah kita ulas ini kita akan membahas jin, tarekat dan mengapa qur'an ini berkesan bagi jin ya sementara bagi sementara manusia tidak Bismillahirrahmanirrahim saya singgung sedikit yang sudah dibaca kemarin sekatakanlah Muhammad jadi telah diwahyukan kepada aku bahwa nafar ini maknanya 3-9 ya sekumpulan jin itu istamak menyimak dengan teliti dengan kemarin sudah diulas ada 3-4 makna dan mereka kagum menyimak al-qur'an dan sangat kagum takjub kepada qur'an itu yang mana qur'an ini memberi petunjuk ilah rusti kebenaran yang sesuai dengan prinsip akal budi dan sanubari manusia lantas mengimaninya dan mereka tidak mempersekutukan Tuhannya dengan satupun Tuhan atau sesembahan yang lain kemudian Allah ini ta'ala maha tinggi tak terjangkau iya jaddu robina kemudian maha agung iya oleh karena maha tinggi tak terperi maha agung iya matta khadda sahib karena salah satu makna jaddu ini adalah tidak membutuhkan apapun mirip-mirip al-ghuni maka mustahil iya itta khadda sahibatan wala wala dan mustahil dia beristri atau beranak ya ini sepadan dengan ayat qur'an Allahus samad maknanya salah satu maknanya di kamus-kamus qur'an adalah yang sudah populer sering kita sebut adalah tidak berongga atau buntu kita menikah karena punya rongga makan, minum karena punya rongga melahirkan karena punya rongga-rongga lubang-lubang tapi kalau tidak punya itu maka maha suci dari melahirkan atau dan seterusnya nah tetapi ada bangsa jin ini yang bodoh kalangan yang tak terpelajar dari mereka safihuna Allah ini ya satu ini kan batas maknanya atau tepi ya atau jauh ya melampaui batas lengkapannya yang terlampaui jauh ya dan memang ada juga ya bangsa jin dan manusia tidak hanya jin tidak hanya manusia bangsa jin juga mendustakan Allah ya kemudian ada juga nah ayat yang ke-6 ini yang belum kita ulas kelihatannya jadi ada kalangan manusia yang minta tolong atau bekerja sama dengan jin lalu rohako rohako disini bertambah sesat tidak makna ini makna terjemah depak ya ini sudah tafsir ini makna harfiah ini rohako ini rugi karena berbuat karena ada orang rugi karena tidak berbuat misalnya apa diam saja tanpa ngaji tanpa belajar dia rugi tidak berbuat apa-apa tapi ini berbuat maknanya bekerja sama dengan jin atau dan seterusnya tadi ya makanya orang yang masih percaya jadi begini bagaimana di burdah yang kita baca ini disini ya di Al-Om Dhafi Sarif Burdah ini juga ada pada pada bab yang ke-4 tentang maulidnya nabi ya jadi ketika ketika nabi lahir ini memang jin jin ini di setan-setan ditembak ditutup jalur wahyu ya supaya tidak lagi mampu mengakses wahyu sebagaimana sebagaimana masa-masa sebelumnya di masa para nabi sebelumnya mereka bebas mengambil informasi wahyu itu mereka tahu lalu disebarkan ke para ahli nujum dukun-dukun untuk menyesatkan sesama manusia makanya ada hadis sahih barang siapa percaya dukun dia tidak percaya kepada yang dibawa oleh Nebun Muhammad kalau masih percaya dukun nah dukun ini salah satu kata yang mengalami peorasi atau penyembitan makna dulu dukun ini positif dukun sunat dukun bayi dukun manten dukun manten itu tukang make up itu loh kemudian kemudian ya begitu-begitu ya nah tapi belakangan setelah ada yang cabul-cabul bergeser dukun ini menjadi nehatif ya atau peorasi mengalami penyembitan makna nah disini disinggung ya di wal jinnu tahtifal anwar saati'ah wal haku yath harimak nanu min kalimi jin-jin itu ditembak dengan api ya agar kebenaran kabar tentang lahirnya Nabi kebenaran Islam Quran itu nanti diterima sama dengan yang ada di surat Al-Mulk Tabarok ya Allah menjadikan bintang salah satunya maka merugilah yang bekerja sama dengan jin tadi itu tapi nafar sebahagian 6-9 jin ini mengimani bacaan Nabi sementara orang-orang tidak beriman kepada Nabi tapi ada bangsa jin yang telah dahulu lebih dahulu mengimaninya nah ini kita lanjutkan bangsa jin ini sama dengan manusia ini menduga bahwa nanti tidak ada hari kebangkitan begitu-begitu ada ketika mereka merengkuh langit mencoba mengetahui rahasia langit ya maka kami makna kata jin ini mendapati penuh dengan penjagaan kemudian banyak panah-panah api dan seterusnya ya nah ini dibikin steril ini bukti salah satu bukti dari Quran bahwa Allah ini menjaga kemurnian otentisitas Quran nah ini juga apa ya cara Allah menjaga kemurnian otentisitas wahyu ini adalah sebagaimana firmannya adalah setan-setan ini ditutup aksesnya untuk mencuri data wahyu mengakses data wahyu sehingga mereka tidak mampu membocorkan menyesatkan atau membuat penyelewengan penyimpangan atau tahrif ya membuat apa apa tahrif ini bahasa-bahasa kalian bahasa anak-anak mahasiswa ini apa distorsi ya sementara lupa nah supaya terhindar dari itu maka Tuhan menutup akses atau jalan yang biasa dilewati oleh jin atau setan itu tadi di ayat yang ke-9 itu nah dulu kami menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar ya berita-berita tapi sekarang nah siapa yang mencoba pasti akan ditembak ya dengan panah-panah dan seterusnya nah ini dia bayangkan jin saja berakhlak di sini yakni ini kami tidak tahu apakah keburukan yang dikehendaki terhadap penduduk bumi atau Tuhan menghendaki kebaikan perhatikan kata keburukan tidak nyebut Allah itu tapi kalau kebaikan menyebut nah ini bukti bahwa kebenaran kebaikan kesalahan itu dari Allah sementara keburukan itu dari manusia jadi kalau keburukan itu apa keburukan adalah dismanagement nah tata kelola yang keliru dari manusia sendiri bukan dari Allah itu kalau keburukan itu oke ini banyak ayat seperti ini orang-orang yang kau beri nikmat Tuhan siapa para nabi para rasul dan para pewarisnya tapi giliran maghdub bukan yang dimarahi dibenci tidak nyebut Allah disitu atau Nabi Ibrahim jelas ini dia lah Allah yang memberi saya makan minum seharusnya redaksi berikutnya adalah kalau Tuhan membuat saya sakit tetapi tidak redaksinya adalah kalau saya sakit jadi kalau makan minum dia nyebut dari Allah kalau sakit saya dia sendiri berarti sakit itu dismanagement dia lah Allah yang menyembuhkan nah itu dia banyak di Quran ayat-ayat begini ya yang akhlak yang yang seperti ini banyak sekali dan menarik kalau membaca Quran dengan pendekatan seperti itu oke inna wanna minasolehu na minna duna zalik nah ini dia kenapa tidak nyebut fasik saja atau fasit saja tapi menyebut duna zalik ada diantara kami yang saleh ada yang non saleh tidak nyebut buruk ya duna zalik selain itu nah kunna toro'iqa kidada ayat-ayat 11 itu ya baik menempuh jalan yang berbeda-beda atau menempuh jalan yang kidada ini maknanya dua jadi jalan menempuh jalan yang berseberangan berjauhan maknanya sudah jelas baik buruk benar salah pantas tidak pantas atau kunna toro'iqa kidada adalah makna yang lain adalah sama dengan rohakoya jahannamah hatoba nanti ada makna yang lain adalah jalan yang berkelok-kelok atau berliku-liku ada diantara kami yang menempuh jalan yang lurus ada yang berbelok-belok ada yang langsung ya toro'iqa kidada ini berseberangan lah ada di persimbangan seperti itu oke kemudian saya artikan tekstual dulu nanti kita ulas apa alurnya ya narasinya dan begini kami yang tidak akan mampu melepas dari kuasa Allah di bumi ini lantas kemudian apa ya harap ini maknanya melarikan diri kami juga tidak akan mampu lari dari Allah jadi sebenarnya apakah jinn ini beriman atau tidak sudah ada disclaimer ada pernyataan dia tidak akan mampu keluar dari Tuhan oke kemudian kemudian sungguhnya ketika kami mendengar petunjuk Al-Quran datang ya kepada kami kami beriman mengimaninya barang syabutnya maka dia tidak pula takut dan rugi oke kemudian ini kedua maknanya kemudian takut kemudian rugi atau berdosa kemudian ini maknanya takut karena tadi kan ada di atas takut karena usaha ya ini takut karena dia bekerja takut karena dia bekerja yang di atas ini takut karena dia tidak berbuat kalau di atas kan takut karena dia tidak berbuat atau berbuat ya jadi ada Quran ini sudah menggunakan ya secara psikologis menggunakan bahkan antropologis ini ada dua jenis ketakutan yang dikhawatirkan manusia takut apabila dia berbuat nanti dia mendapat kerugian yang kedua takut apabila dia tidak berbuat nanti dia mendapat melakukan malapetaka juga sini sama dengan orang yang mau menikah jadi ada dia kalau berbuat ini gimana ya kalau tidak menikah juga gimana ini kelanjutan generasi ini loh takut punah generasi yang akan datang juga walah rohako dan oleh karena itu dua-duanya sama-sama dosa pendosa saya kira setiap bani adam bagaimana kutlu bani adam khotouun wakullu khotouin atau wakhoiru khotouin atau wabun setiap bani adam ini pendosa dan sebaik-baik pendosa adalah dia yang atau wabun kembali kepada Tuhannya dan aneh dari 200 lebih hadis tentang taubat ada 9-11 hadis saya temukan sementara ini yang taubat itu rupa-rupanya taubat dari kebodohan jadi 200an hadis ya nanti silahkan anda pelajari mungkin temuan saya kurang tapi 9-11 hadis yang sahih yang otoritatif itu bisa kita lacak di kitab-kitab yang otoritatif seperti itu semua tapi ada ada ustadz disini nyebut imam an-nasa itu imam an-nisa'i ini di fitnah imam an-nisa'i loh kok ada imam an-nisa'i nah rupa-rupanya beliau sudah ustadz yani mana dan ustadz habib oh ada itu beliau sudah mempelajari surat al-muntahanah ya perempuan-perempuan yang di uji nah itu dia baik kenapa ada belum MAG gak terima gak siap nah ada begini nabi pernah bertanya atadiruna manitaib kalian tahu siapa orang yang bertobat lalu sebahagian sahabat menjawab yang ada yang tahu kan tapi ada yang menjawab hanya Allah dan nabi yang lebih tahu lantas nabi menjawab begini mantaba barang siapa yang ngaku-ngaku tobat akan tetapi walam ya ta'alamil ilma dia tidak menambah wawasan memperkaya pengetahuan cakra wala pemikiran falai sabita ibin maka tobatnya palsu dia seudotobat jadi mantaba barang siapa ngaku-ngaku tobat akan tetapi walam ya ta'alamil ilma wawanya bermakna lakin ya akan tetapi itu istidroh falai sabita ibin ngaku tobat tapi tidak mau belajar maka tobatnya itu palsu nah itu dia nah konon ada ujar-ujar pelajaran paling berharga ini kalau anda menikah nah tapi ingatlah pesannya Thomas Carlyle ya penulis ini penulis Skotlandia salah satu yang mengapresiasi nabi Muhammad dari perspektif heroismenya kepahlawanannya jadi beliau menggambarkan nabi Muhammad ini dengan gambaran sangat indah nabi Muhammad itu kalau mencintai bukan karena tapi walaupun kalau membenci karena bukan walaupun nah itu dia sulit kalimat itu kan coba kita urai kalau mencintai bukan karena tapi walaupun bukan karena cantik tapi walaupun walaupun hadijah tua walaupun hadijah janda walaupun kita umatnya para begundal saya bukan walaupun umatnya ugal-ugal tetap didoakan ditirakati dimaafkan itu cintanya bukan karena tapi walaupun bib penting ini bib yang mau menikah kalau membenci itu karena bukan walaupun ya mereka benci saya karena mereka tidak tahu mereka melempari saya kotoran ya karena mereka belum kenal maka apa ya ada orang yang menggambarkan akhlaknya nabi dengan sedemikian indah itu loh ya ya bahwa ya nabi salam alaikum itu keren lah itu ya tapi sesekali ditambah bacaannya jangan itu itu to ya bagus lah tapi sesekali ditambah yang berkualitas lah apa berkualitas berkualitas tapi perlu tambahan ya ini namanya Thomas Carlyle ini orang yang memotret merekam reportasi nabi dari perspektif alhamasah kepahlawanan heroismenya oke kita teruskan sedikit nah ini sebelum kita sampaikan narasinya yang singkat sebagian sebagian ada yang muslim yang berislam ya tapi ada yang menyimpang dari kebenaran baik ini menarik kalimat ini barang siapa yang aslama coba ayat yang ke-14 ada islam ya siapa yang islam aslama masuk islam ya atau berserah diri dengan penuh totalitas mereka telah memilih jalan yang lurus coba kita pakai logika ini konversi misalnya sebagian dari kami bangsa jin ada yang muslim ada yang non muslim ada yang menyimpang kemudian kemudian barang siapa yang memilih jalan kebenaran yakni berserah berpasrahannya kepada Tuhan dia menempuh jalan yang lurus oke memilih ini salah satu bahasa modern ini maknanya riset penelitian rosada kebenaran yang sesuai dengan akal dan hati sebab ada kebenaran ini hanya sesuai dengan akal tidak sesuai dengan hati tapi kalau ini kebenaran yang sesuai dengan akal dan hati jadi menurut akal ini cocok sebab ada beberapa kita memilih istri misalnya saya tidak tahu kenapa kesana terus pembicaraan misalnya memilih istri tapi yang hanya cocok dengan sahwat dit dan farid nah itu dia hanya cocok dengan sahwat tapi kenapa Nur Nur Hidayat Asyawati Al-Bukoyib dari kampung Bukoyib itu temuan Ustadz Saifi nanti dilacak beliau tahu persis di daerah mana oke Faman aslamah barang siapa yang berserah dia lebih memilih menghendaki jalan yang lurus disini mana bahkan kayu bakar kayu bakar ya sudah oke tidak apa-apa barang siapa istiqomah menempuh tarekat kita lihat ya maknanya apa disini mencurahkan kepada mereka air yang cukup baik sebenarnya air bah yang turun dari langit kalau kita konsisten menempuh satu tarekat tarekat entah tarekat ilmu tarekat apa terserah ya kalau anda ingin nampak ini Ustadz Faisal ingin nampak sebagai kiai misalnya maka anda silahkan menempuh fikih disiplin-disiplin jurisprudensi Islam karena banyak dibutuhkan umat tapi kalau anda ingin nampak sebagai intelektual minimal calon mantunya intelektual atau akademisi ya anda harus memasai kitab-kitab putih tapi kalau melihat penampilan Ustadz Faisal tidak ya akademistik bukan akademisi itu satu-satu santri yang memprofil saya menjadi dukun agak aneh saya sudah banyak dikenal sebagai ilmuwan kalau kiai tidak lah tapi ilmuwan intelektual tapi ada yang memprofil saya menjadi dukun jadi dari akademisi ke akademistik itu drastis penurunan itu tetap kita mengapresiasi nah itu karena pembacaan peluang pembacaan peluang karena beliau berprofesi sebagai penyedia jasa penyedia jasa ini bukan makelar beda anak makelar itu neraka kalau penyedia jasa belum tentu nah kalau makelar ini neraka ada cerita begini jadi ada ujar-ujar ada humor begini di tahun 80-an itu ada humor populer begini jadi pintu surga itu kan pintu neraka tidak pernah macet kenapa tidak pernah ditutup jadi tidak usah pintu sudah neraka tidak usah pintu karena tidak pernah ditutup tidak usah kunci tapi kalau surga sepi kadang lama tidak masukkan ribuan tahun ditutup di kunci malah hasil karena jarang dipakai ini macet ini kunci kata malaikat begini siapa bisa perbaiki ini terus ada di antrian agak di tengah itu orang Jerman kan mau masuk surga kan tidak bisa antrian mengular puluhan kilo itu saya pak katanya terus entah malaikat ini dapat informasi dari mana tiba-tiba bilang berapa biayanya begitu terus kata siapa orang Jerman tadi 40 juta pak kok mahal emang mahal pak garansi Jerman katanya oh ya sudah terus malaikat tanya lagi siapa bisa perbaiki lagi ini lalu di agak ke tengah ngacung itu orang Jepang saya pak katanya berapa biayanya 50 juta kok tambah mahal 10 juta biaya riset jepang ada risetnya tadi itu lho ada riset-riset taharraw roshadah itu kan baik waduh mahal ini kata malaikat ada lagi gak belakang jauh maju saya pak bisa katanya berapa biayanya 150 juta waduh kaget malaikat tambah mahal ini terus malaikat dicolek begini untuk bapak 50 pak itu makelar pasti oh enak ini dapat saya 50 sampai 100 enggak pak saya juga 50 50 lagi untuk apa kita suruh orang Jerman kerja jadi dia gak punya skill perbaiki kunci dia punya skill makelar jadi 50 juta untuk dia 50 untuk malaikat 50 ya enak gini aja sambil rokokan gak punya modal gak punya skill apa-apa nah 50 lagi kita suruh orang Jerman kerja terus kata malaikat Indonesia kamu ya iya pak madura langsung meneraka saya relat bukan madura belum tentu belum tentu disini kadang ada mataram ya mataram madura tanah garam nah kita teruskan sedikit amal kawasit nah air bah yang datang dari langit oke ini ayat ini dibaca oleh Sayyidah Sofiah Sayyidah Sofiah ini di malam pertama setelah perang Khoibar dijaga oleh sahabat nabi saya baru saja ke makamnya ya ini Sayyidina Abu Ayyub Al-Hansuri yang ada di Istanbul makamnya kemudian nabi pagi-pagi itu keluar yuk katanya nabi itu ke Abu Ayyub Al-Hansuri di Arad Yoloan ngapain kamu jaga disini saya khawatir kau diciderai nabi karena wanita ini beberapa jam yang lalu masih kafir masih Yahudi bapaknya baru saja kita bunuh kita perang yuk begini yuk oke saya terkesan dengan kamu yuk katanya oke kamu keren lah itu tapi ini anak saudara saya nabi Harun dan nabi Musa ini ponaan saudara saya yakni ponaan maknanya ponaannya nabi Musa beliau anaknya nabi Harun nah lalu nanti banyak ya Sayyidina Sofiani membuat cemburu para istri nabi dan lain-lain dan beliau ini bersedekah kemudian jadi salah satu salah satu mujizat nabi itu gampang entah ini turun ke penyair semacam ustadzani saya tidak tahu gampang wanita itu jatuh cinta kepada ini nah itu ustadzah sani penting itu supaya mag-nya itu berkualitas jadi gampang dicintai nah tapi jangan salah ada jar-jar begini perempuan itu apa kagum kepada filosof kemudian jatuh cinta kepada para penyair menikahnya dengan para pedagang nah itu diingat itu dulu ada disini saya tidak tahu ustadz Faisal atau siapa pokoknya dosen filsafat ekonomi lah disini ya jadi nanya begini pak masalah di rumah tangga itu apa pak 70% ekonomi kata saya itu terus 30% ya pak kalau anda tidak percaya dengan kalimat tadi lalu mikir berarti 100 pak iya betul gitu silahkan dinalar ya kalau anda diputar lagi rekamannya dan silahkan anda tertawa nanti memang ini humornya para filosof sulit dipahami orang awam oke kita teruskan last coin saya akan sebutkan empat makna kan ini yang paling penting barang siapa menempuh jalur tarekat ilmu tarekat yang tabaroh dari Sayyidah Sofiyah ya salah satu ada indikasi tarekat ini dari kata Sayyidah Sofiyah karena Sofiyah binti Huyay al-Akhtob beliau ini membuat cemburu semua istri nabi jadi memang cantik ya tapi dituduh eh Yahudi Yahudi ya begitu-begitu ada desas-desus ya biasa lah admin admin WA perempuan-perempuan istri nabi yang masih muda Sayyidah Aisyah admin yang sudah agak sepuh misalnya ada dua grup lah ya terbelah jadi dua misalnya siapa ya misalnya Sayyidah Umus Salamah yang agak sepuh-sepuh lah itu jadi ada desas-desus kalau yang sepuh-sepuh gak cemburu tapi yang Sayyidah Hafsoh itu mereka cemburu kepada Siti Sofiyah ini ya karena cantik dermawan ya jadi begini Sayyidah Sofiyah ini dapat informasi bahwa nanti akan ada perang namanya Perang Khoybar orang Yahudi kalah kemudian pemimpin Yahudi itu bapak saya sendiri dan itu mati kemudian dia sudah punya itu dia sudah punya apa ya kewaskitaan disitu untuk psikokinesis ya dia tahu peristiwa yang akan datang dan dia memang menyerahkan diri menjadi tawanan dan ingin diperistiri oleh Nabi nah ketika malam itu Sayyidina Boyu Palansuri yang menjaga tenda tadi oke nah tapi yang menarik begini Sayyidah Sofiyah membaca sedikit berbeda ayat ini barang seandainya bangsa jin coba jin ya bangsa jin itu menempuh tarekat menempuh jalan yang sungguh-sungguh kepada Allah ya tadi kan di awal apa mereka menempuh jalan yang bercabang-cabang berbeda-beda ada yang onak berduri ada jalan mendaki macam-macam tapi sekarang seandainya dia menempuh satu tarekat tarekat ilmu pengabdian atau perjuangan berjuang betul ya bukan berjuang tahun politik kalau sekarang tahun politik kan berjuang beras, baju, dan uang enggak ini memang perjuangan betul maka ini maknanya empat nomor satu begini air apa konotasi air ini tafsir isyari sedikit air adalah oke secara biologis dulu makhluk hidup berasal dari air ya kan Kamakola Sayyid Polis ya Thales itu kemudian makhluk hidup berasal dari air atau sekurang-kurangnya semua makhluk hidup butuh air maka dengan air yang turun dari langit itu air spiritual itu hati kita menjadi hidup sanubari kita menjadi jernih kemudian pikiran-pikiran yang tandus yang gersang menjadi berkembang menjadi bertumbuh kira-kira seperti itu Nur kok ngantuk ya dia sulit kalau enggak ada cerita yang lucu-lucu ya oke nanti kita ganti yang Jepang langsung nanya Ustaz Faisal oke yang kedua begini anda ambil sendiri kesimpulan ya jadi maaf kadang saya bicara terlalu cepat agak karena saya kalau bicara pelan itu lupa bicara dengan tempoh yang pelan mari belajar saya lupa setelah itu jadi ya harap maklum saja nanti di kalau kecepatan ya speednya dikurangi harus sendirilah nih teknologi kan masa orangnya hatinya semat orangnya tidak yang kedua begini kan air perlambang kehidupan apakah itu air betul atau air spiritual yang kedua maknanya begini itu bisa dua lah satu dan dua ya yang ketiga maknanya begini barang siapa menempuh satu tarekat dia akan dikasih air apa askoyina ini disiram ya diguyur air yang tak lagi yang tidak akan dahaga selama-lamanya menurut anda air apa itu orang tidak akan dahaga lagi kalau dia sudah punya iman ini air iman menurut anda apa yang orang yang minum dan dia tidak haus selama-lamanya pasti yang diminumnya tanda kutip Allah itu pasti yang diminumnya spiritualitas pasti yang diminumnya adalah samudera tak bertepi bernama Al-Quran pasti yang diminumnya yang diperjuangkannya adalah nubuah risalah prophethood kenabian pasti yang diminumnya diguyurkan kepadanya adalah air bernama kehidupan atau air bernama bagaimana itu air kehidupan itu di cerita-cerita Nabi Hidir itu tirta kamandanu air keabadian air kehidupan itu sendiri nah silahkan tafsir anda tentang air kehidupan itu apa jadi ada sesuatu yang tak habis-habis yang senantiasa renewable dalam diri kita menurut anda apa itu yang tidak habis-habis dalam diri kita itu yang kalau kita lemah itu mere-energize yang kalau kita perilaku kita menjadi binatang maka ia menjadi re-humanize memanusiakan kita kembali menyemangati kita lagi kalau lemah kalau letoy apa kira-kira itu jangan bilang istri apa kira-kira itu kadang istri kan menyemangati kita saya tidak sebut istri tetangga pokoknya istri tapi kan istri tetangga katanya lebih kita tahu dibonceng dibawa ke Malang padahal dayat katanya yang mengasuh setelah itu Niko bilang masih belajar silahkan anda cari apa kira-kira yang senantiasa menyemangati kita kemudian tidak habis-habis kalau kita lemah adalah satu kalimat sakral yang dalam bahasa Tawahid La ilaha illallah ini jangan sebut kalimat Tawahid Ustaz Hasani ini kalimat sakral saja menurut para filosof bukan kalimat Tawahid ya kalimat yang falsafi La ilaha maknanya La ma'ku La illallah tidak ada yang lebih rasional selain Tuhan objek yang kita jadikan pemikiran oh iya kabar gembira ini Ustaz Hasani sedang menerjemahkan bukunya Al-Farabi jadi kita temani nyari setiap malam kalau saya tidak ada jadwal sama istri kalau tidak ada kalau ada ya ya nomor sekian terjemah betul kan Ustaz Hasani aman nah yang keempat maknanya mungkin mungkin ini di luar dugaan kita oke apa kebutuhan kita sehari-hari apa yang kita butuhkan yang kita butuhkan sehari-hari itu apa kemudian apa yang tidak kita butuhkan sehari-hari apa menurut Anda kita bikin sederhana saja yang kita butuhkan adalah kebaikan setiap orang butuh kebaikan belum tentu belum tentu man yang angguknya tidak jelas apa setiap orang butuh kebenaran buktinya ada orang tidak mau Quran tidak mau filsafat ya kan belum tentu yang mereka butuhkan adalah basic need itulah adalah makanan oke ini entah makanan intelektual makanan spiritual makanan jasman ini setiap orang butuh makan lalu yang tidak dibutuhkan apa kalau dari makanan residunya itu kan pembuangannya kan NH3 entah kentut atau kotoran atau air kencing macam-macam tapi yang tidak kita butuhkan dalam keseharian misalnya dalam konteks keindonesiaan yang kita butuhkan apa kita butuh bersatu oke maka ma'an godako adalah pancasila yang merekat mempersatukan kita apakah kita butuh kerukunan misalnya iya pak tapi lebih baik bertengkar pak katanya lebih baik bertengkar dengan pasangan daripada rukun tapi sendirian yang bilang siapa-siapa maka kerukunan adalah ma'an godako kenapa sulit dipahami disurusan anda memang resiko orang bodoh begitu kan bukan resiko orang tidak terpelajar saya menghindari kalimat itu setelah lebaran oke Indonesia ini misalnya yang dibutuhkan adalah persatuan sekarang apakah orang butuh sains tidak beberapa orang butuh dukun dulu mujizat dulu dukun sekarang atau sihir apakah setiap orang butuh Quran apakah setiap orang butuh ilmu ternyata tidak yang dibutuhkannya adalah makanan kalau pakaian mungkin tidak terlalu ya nah dalam kalau kita naik sedikit view from above katanya 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 Louis Masinyong siapa dari Jerman perempuan yang ahlitas shouf yang meninggal itu yang di makamnya tertulis pernyataan Syedina Ali itu siapa namanya siapa masih ingat siapa namanya oh sekimeh loh ya Anne-Marie Schimmel oke tidak apa-apa bagus lah itu nah kata Anne-Marie Schimmel begini manusia tidak butuh itu semua manusia butuh cinta belum tentu katanya manusia butuh kebencian belum tentu yang manusia yang lebih manusia butuhkan adalah yang lebih manusia butuhkan adalah apa yang dibutuhkan apa yang memenuhi prinsip-prinsip egonya ini dipengaruhi apa ajaran Iqbal yang memenuhi egonya itu apa misalnya kalau pasangan sesuai dengan standar egonya diambil pasangan itu kalau harta benda merampok membunuh orang lain menindas korupsi sesuai dengan yang dimau oleh egonya atau nafsunya atau dalam asrur ihudit ya maka itu dilakukannya kalau ada yang mengancam egonya disini kan saya ustad paling hebat ini tapi saya khawatir gara-gara ada ustad baru nanti jadwal hutbah Jumat saya terganggu maka tongkat ansi itu itu dibawa pulang dia sendiri yang bawa kunci masjid dia yang bawa nah itu juga maka manusia yang dilakukannya adalah manusia sedang diperbudak dan akan terus diperbudak oleh dirinya jadi kata Erich Fromm itu dulu manusia diperbudak penjajahan model lama manusia diperbudak oleh bangsa lain penjajahan model baru manusia diperbudak oleh mesin seperti lagunya siapa? Eagle ya we are just present in a year of our own devices kita di penjara menjadi tahanan dari peralatan yang kita bikin sendiri nah makna yang keempat begini karena nafsu itu juga bertowaf seperti bulan bintang matahari itu semua bertowaf ya mengelilingi pusat kalau bulan ya matahari mengitari pusat galaksi ya sorry pusat tata surya nanti tata surya mengitari pusat bimah sakti disitu juga Tuhan bersumpah demi diri maka diri ini juga berputar nah maka ma'an hodako supaya diri ini tidak lagi berputar kepada yang keliru dia bertowaf hanya kepada yang sejati maka dia butuh air sama dengan begini ini contoh-contoh sederhana ya ini dibikin ilustrasi ini Muhammad Abdu silahkan anda buka tafsir Al-Manar Rasul Tridho menyinggung ini tapi tafsir Al-Manar itu sayangnya tidak sampai ke sini baru sampai just 12 ya tapi rekaman-rekaman catatan-catatan beberapa masih tersimpan tapi ini pernyataan Abdu ya ini disinggung juga oleh Syahrawi ya jadi begini kalau kita menaruh pot atau kembang di dekat jendela kira-kira bunga ini tumbuhnya kemana ke arah mana dia tumbuhnya ke kalau sudah tua tumbuh ke samping misalnya ya tumbuh ke atas kalau masih muda dia akan mencari sumber cahaya oke cahaya ini perlambang kehidupan cahaya ini perlambang maka ma'an hodako ini dalam satu teks yang diberikan Syedah Sofiyah bukan ma'an hodako tapi satu teks ini tidak terpercaya tapi barang siapa menempuh satu tarekat dia akan diberikan akan dikasih minum apa akan dikasih minum dengan air yang ma'an bukan hodako ini mirip-mirip air yang ada orang namanya Hazik ya apa artinya Hazik pandai ya dia akan dikasih minum air minum ma'an Hazako air yang membuat dia cerdas nah itu dia ini teks lain ya naskah lain tapi ini tidak terpercaya tapi ada jadi dia dikasih air minum yang membuat dia cerdas itu pasti pelajaran pasti hidayah itu sebab air ini air yang memuaskan air yang nah berarti ada salah satu pembacaan dalam maka ayat berikutnya begini tujuannya nanti apakah betul bangsa jin rujuknya ini betul dan sekiranya dan cara itu kami menguji mereka bangsa jin ya dan barang siapa berpaling dari mengingat Tuhannya kan so'idah so'idah naik kan so'idah ini maknanya empat yang pertama makna so'idah ini begini naik jadi disiksa dengan siksa yang disini apa maknanya azab yang sangat berat maknanya kan naik jadi azab A belum selesai ditimpakan azab B kemudian ada makna lain azab ini bertubi-tubi datang tidak habis-habis jadi tadi makna pertama azab A belum selesai ditimpakan azab B yang kedua azab A maknanya begini so'idah dia naik untuk menerima azab yang lebih berat nah itu karena maknanya naik kemudian makna ketiga begini azab ini dia diuji misalnya difitnah dari kamu menempuh tarekat apa misalnya dia memilih tarekat perdagangan maka dia diuji difitnah dengan perdagangannya ada orang menekuni ilmu dia akan diuji dengan ilmunya sejauh mana dia memang apa atau atau tadi itu tapi apakah ini air apakah spiritualitas apakah ini kehidupan semua dalam rangka diuji difitnah betul kalau ada rawahul bayhaki ada sabda nabi begini ketika Allah mencintai seseorang atau satu kaum Allah akan menguji mereka jadi misalnya begini ada orang tertentu Ustaz Hasani menekuni Quran dia ujiannya adalah ujian yang Quran nah itu dia nah kalau dayat karena menekuni dunia yang begitu-begitu dia ujiannya juga disitu-situ oke jika demikian menarik ini ya nah makna yang keempat adalah kita hubungkan dengan makna masjid jadi kok adabnya adab sesuai dengan minat kemudian adab ini sesuai dengan tingkat keseriusan atau kesungguhan kemudian adab ini juga sesuai dengan yang Allah rencanakan baginya jadi misalnya ada orang yang ingin Allah bikin alim ingin sukses di bidang perekonomian maka Allah menyiapkan ujian-ujian di bidang ekonomi nah saya kira kita semua sudah menempuh itu ya ujian dan seterusnya ya ya kalau senang istrinya ya nanti diuji oleh istrinya tapi kabar gembira kan seperti Nasruddin Hoja itu salah satu wali yang kategori Ibnu Arobi itu wali biman zilatikafa ada orang yang jadi wali amalnya sedikit ini penting bagi pria-pria beristri atau yang sudah memenikah jadi istrinya marah-marah terus bukunya disobek dibakar lalu beliau bikin lantai dua macam kamar kalian udah baca buku kan jatuh gedebuk gitu terus gedebuk itu mungkin get a book ya kemudian istrinya nanya suara apa itu baju saya jatuh tapi kok suara keras begitu iya saya di dalam baju nah itu dia jubah saya jatuh kok gitu suaranya saya di dalam jubah itu saking beliau gak mau menyakiti istrinya nah itu dia nah penting untuk Faisal atau kalau Pak Herli gak lah ya karena beliau filosof ya untuk Faisal ini yang ekonomi dan kelan para pedagang berlaku bagi anda sabda nabi bagaimana itu dunia ini perhiasan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang saleha betul ya mana Ustaz Faisal betul ya maknanya begini kesaleh saleha atau tidak istri anda kalau anda sering mengajak ke toko perhiasan nah itu nanti ada standar saleha 24 karat ya ada yang 18 ada yang palsu ya macam-macam itu nah tapi ada begini jadi ada orang udah dimarahi istrinya kan dimarahi terus 20 tahun dia tabungannya diambil semua di bank ayo ke toko perhiasan dia bulikan perhiasan pakaian yang bagus di butik ya makan yang enak sudah kamu bahagia bahagia katanya kata anak saya yang kecil bahagia nah terus berhenti kendaraan disitu zaman dulu masih naik kereta dicemplungin ke sumur mampus-mampus lah kata-kata cemplungin ke sumur beberapa menit kemudian keluar asap hitam merah keluar jin disitu wih kaget kamu siapa saya jin penjaga sumur ini pak katanya kenapa kamu kok keluar ngapain katanya kan gak kuat pak ini sebenarnya 500 tahun dia gak keluar ada orang marah-marah 5 menit perempuan pak katanya berapa-berapa 5 menit bro saya dimarahi orang ini 20 tahun katanya langsung jinnya gini hormat senior katanya itu siap ketua masuk lagi kamu masuk gitu jadi dia jin saja karena pembahasan tentang jin kan jin ini dimarahi perempuan itu 5 menit gak kuat tapi manusia ada yang kuat ya nah sedikit lagi begini ini keren sekali ini bahasanya masjid-masjid itu lillahi falatadu'u ma'allahi ma'allahi ahada ini kita pakai tafsir yang umat sekarang tafsir induk saja ya masjid itu punya Allah maknanya apa masjid ini jangan dimiliki pribadi takmirnya jangan keluar gamuto masjid ini jangan punya perorangan masjid ini harus wakuf milik umat islam disini disebut milik Allah jangan kamu menyembah atau menyeru kepada kepada Allah ini bersama Allah seseorang pun terjemahnya apa disini masjid-masjid itu adalah untuk Allah disini bukan untuk ya tapi milik tapi gak apa-apa diterjemahkan maka jangan kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah bersama Allah kamu jangan nyembah siapapun jadi saya pernah menulis serpen judulnya masjid monarki dia takmirnya kemudian sekretaris ponaannya bendahara itu mantunya pemukul beduk atau jidor itu adalah sepupunya yang bawa kunci atau bawa tongkatan situ itu adalah anaknya pokoknya itu semua gak berkembang kalau ada khutip baru dijegal oleh dia jadi kalau giliran apa maka masjid seperti itu yang membuat generasi muda tidak berkembang saya curiga masjid di Indonesia seperti itu dari 800 ribu masjid yang ada nah kita terjemahkan yang dalam secara falsafi sedikit begini bersama Allah ini ada apa sih ya kan nah redaksi inna Allah ama ana maknanya Tuhan memberikan penjagaan perlindungan tapi tidak ini kalimat ini kan dalam pandangan misalnya dalam pandangan para fukha para yuris la ilaha la ilaha la ilaha itu kan negasi illallah afirmasi nafi dan isbat bagi para yuris la ma'guda illallah tidak ada yang pantas disembah jadi betul sesembahan yang sejati itu hanya Allah saja maka dengan pendekatan seperti itu kita mengambil kesimpulan begini masjid ini kan milik Allah bukan milik perorangan masjid itu apa sih maknanya coba kita ambil yang lain masjid ini salah satunya anggota sujud maknanya ini kan tempat kan masjid ini keterangan tempat keterangan waktu karena ada dosen bahasa inggris adverb of time adverb of place keterangan tempat keterangan waktu sedikit lagi kalau keterangan tempat keterangan waktu berarti bagaimana ya tempat dan waktu itu punya Allah semua ada juga tempat sujud ini untuk Allah juga jangan kau miliki sendiri makna jangan jangan-jangan bersujud kepada selain Allah itu nah kajian ini nanti bagi para filosof la ma'ku la illallah bagi para teolog la mawjudah tidak neksis selain Tuhan nanti puncaknya bagi para sufi la ilaha illallah la mahbubah illallah nah untuk ustadz hasani dan ustadz yani terjemahan la ilaha adalah tidak ada yang membebaskan saya dari jumlah berkepanjangan ini illallah kecuali Allah Allahum marhamna bil quran wa ja'al fulana imam awanur allahu dawwa rahmah zaqirna minhuma nasi'na wa'allimna minhuma jahilna warzukna tilawatahu a'ana al-layli wa'atrafan nahar wa'jalhulana hujjatan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati